Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana karena kabarnya hari ini? Saat semua Alhamdulillah Nah sebelum memulai pembelajaran hari ini Sebenarnya kita berdoa dulu ya Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Amin Setelah berdoa, sebelumnya mari kita Menyanyikan lagu karya dahulu ya Untuk menghormati negara kita ini Negara Indonesia Indonesia tanah airku Setelah kita bernyanyi Kita hari ini akan mempelajari Materi tentang pesawat sederhana Ada yang udah tau belum Pesawat sederhana itu apa? Nah pesawat sederhana Yaitu peralatan yang dibuat sangat praktis Dan mudah digunakan Yaitu biasa digunakan di kehidupan kita Sehari-hari, di kehidupan bermasyarakat Nah ada 4 macam pesawat sederhana Yaitu yang pertama ada katrol Ada tuas, ada beda miring Dan ada roda berporos Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya Mari kita bernyanyi tepuk semangat dulu yuk Agar kita semangat Dalam belajar Yuk, tepuk semangat Yes, yes Yes, yes Yes, semangat Nah selanjutnya kita akan bahas tentang Jenis pesawat sederhana katrol Nah katrol itu apa sih? Pesawat sederhana yang terdiri dari roda Atau piring yang berputar Dan juga tali atau kabel Yang mengelilingi roda atau piring tersebut Dan ditinjau dari cara kerjanya Katrol itu adalah pengungkit Karena dalam katrol itu terdapat titik tempu Titik kuasa, juga titik beban Kita juga mempunyai dua jenis katrol Yaitu katrol beban Dan katrol tetap Nah disini ibu mempunyai contoh Dari pesawat sederhana katrol Ibu sudah membuatnya Sebagai peraga Disini ini adalah roda berputar Roda atau piring berputar Dan ini sebagai tali Nah seperti ini ya cara kerjanya Oke Ini adalah sumur Yang dapat kita lihat di masyarakat tertentu Nah ini adalah contoh dari katrol yaitu sumur Nah bagaimana? Ada yang tidak paham dengan katrol? Baik sudah paham semua Selanjutnya ibu mempunyai alat peraga Ada yang tahu? Ini alat peraga apa? Betul Ini adalah peraga bidang miring Mengapa? Karena bidangnya itu tidak datar ya Tapi miring Seperti ini Sebelumnya ada yang sudah tahu belum sih Bidang miring itu apa? Baik ibu jelaskan ya Bidang miring itu adalah permukaan Yang menghubungkan dua tempat yang berbeda Itu akan satu berada lebih tinggi Dan permukaan dua berada lebih rendah Nah contoh lainnya dari bidang miring yaitu seperti ini Dan juga ini Nah dalam bidang miring ini Biasa digunakan untuk mempunyai perundang pekerjaan Dalam mengangkat suatu beban Atau suatu barang berat kotak Seperti ini Contohnya Misalkan Ini barang Nah seseorang dapat mendorongnya Dengan ini Nah ini akan mempermudah pekerjaan seseorang Dan contoh ini juga ada pada jenis pesat sederhana lainnya Yaitu Tuas Nah tuas yaitu pesat sederhana yang berbentuk batang kalas sempit Yang berputar di sekitar seluruh titik Seperti ini Dan coba sih ini Penatiannya itu adalah Pantung sederhana berkategorikan dalam tuas Nah dalam tang ini terdapat titik tumpu Titik kuasa Dan titik beban Selanjutnya Ada gunting kuku Dan selanjutnya ada krepes Baik sampai sini Apakah ada yang tidak mengerti dari materi ini? Baik materinya sudah jelas? Ya berarti sudah paham semua ya Dalam materi pesat sederhana ini Yang bidang miring Tua dan katrol Jadi kita sudah membahas tiga jenis dari pesat sederhana Masih ada satu jenis lagi Pesat sederhana yaitu Lada berporos Lada berporos itu apa sih? Lada berporos itu Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Berarti sudah jelas semua ya Ada yang materi yang ibu jelaskan? Sudah jelas semua Berarti sudah siap dong Untuk ulangan harian minggu depan Sebelum pembelajaran ini kita akhiri Kita tetap semangat dulu yuk Agar kita semangat Dan Terus semangat Tepuk semangat Yes 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 Semangat Yee Semangat semuanya Sudah Sekarang kalian boleh membereskan barang-barang kalian Di atas tas kalian Setelah itu duduk rapi Dan kita akan membaca doa Boleh ketua kelas untuk memimpin doa pulang? Berdoa dimulai Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Ibu keluar dulu ya Assalamualaikum Amin Tak 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 Terima kasih.